Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam minuman Allah Amin, amin, ya robbal alamin Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robbizizizni ilma warzukni fahma Robbizrohli sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatami lisani yafkawul kawli Amin, ya robbal alamin Ya, setelah kita berdoa Kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema 1, tema 3 Let's go! Cara menulis yang benar Yang pertama, posisi tubuh harus tegak saat menulis Yang kedua, letakkan buku di atas meja Dan yang ketiga, pegang pensil dengan benar Cara merawat telinga Yang pertama, siapkan sabu tangan bersih Yang kedua, basahilah sabu tangan dengan air Dan yang ketiga, bersihkan telinga secara hati-hati ya anak-anak Cara merawat gigi dengan benar Sikap lah, diunggu setelah makan supaya gigi tetap bersih ya anak-anak Perhatikan cara menyikat gigi berikut ini Langkah yang pertama, yaitu Oleskan pasta gigi pada sikat gigi Yang kedua, sikat gigi bagian depan terlebih dahulu Yang ketiga, sikat gigi bagian dalam atas ya Yang keempat, sikat gigi bagian dalam bawah Dan yang kelima, terakhir Kumur-kumur dengan air bersih Huruf vokal ada lima Yaitu A, I, U, E, O Sedangkan huruf B, M, N, P, T, dan seterusnya Adalah huruf konsonan Bacalah kata-kata berikut ini dengan suara yang nyaring ya anak-anak Yuk mari kita baca bersama Menjaga kebersihan lingkungan tubuh Wah anak-anak, pinter sekali kalian membaca nyaringnya Terima kasih anak-anak SBDP Melukis dengan jari Ya, berikut adalah langkah-langkah melukis dengan jari Yang pertama, siapkan cet air Yang kedua, ambil cet warna dengan jari Kemudian yang ketiga, tebelkan jari ke kertas Nah, melukis dengan jari disebut juga finger painting ya Melukis dengan jari juga dapat menggunakan jiplakan tangan loh anak-anak Nah, setelah selesai dijiplak Kamu juga dapat mewarnainya sesuai dengan warna yang kamu suka Dengan menggunakan jari tanganmu PPKM Aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah Nah, cuci tanganmu setelah melukis dengan jari ya anak-anak Karena menjaga kebersihan tubuh selama di rumah itu sangat penting Aturan merawat kesehatan gigi dan kulit Nah, kamu dapat merawat kesehatan kulit dengan cara mandi ya anak-anak Dan kamu juga dapat merawat kesehatan gigi Yaitu dengan cara sikat gigi dua kali sehari pagi dan malam hari Selain merawat kulit dan gigi, kamu juga harus merawat kebersihan kuku dan telinga Potonglah kuku kamu seminggu sekali dan bersihkan telinga kamu setiap hari ya Agar kuku dan telingamu tetap bersih Cara merawat kuku dengan benar Potonglah kukumu saat sudah panjang agar tetap bersih Matematika Membandingkan banyak kumpulan benda Nah, lihat anak-anak di gambar yang Ustazah tampilkan Ada berapa lilin ya? Ya, betul ada 4 lilin Nah, selanjutnya di gambar yang Ustazah tampilkan ada berapa lilin ya? Ya, betul ada 2 lilin Nah, maka perbandingannya adalah Ya, 4 lebih banyak daripada 2 lilin Ya, jadi 4 lilin lebih banyak daripada 2 lilin Perhatikan gambar berikut ya Manakah yang lebih banyak anak-anak? 4 sapu tangan atau 3 sapu tangan? Dan 2 pesawat terbang atau 1 pesawat terbang ya? Ya, betul jawabannya adalah 4 sapu tangan dan 2 pesawat terbang Mengurutkan kelompok jilangan Nah, perhatikan pada gambar berikut Huruf A ada 2 apel Huruf B ada 7 apel Dan huruf C ada 5 apel Yuk, kita urutkan jumlah apel dari yang terbanyak Nah, kita bersama-sama kira-kira Mana ya gambar yang paling terbanyak? Ya, betul Gambar yang paling terbanyak adalah Huruf B, 7 apel Kemudian huruf C, 5 apel Dan huruf A Dan huruf A, 2 apel Jadi, susunannya adalah D, C, A Nah, setelah kita sudah mengurutkan dari yang terbanyak Sekarang kita mengurutkan biang-biang dari yang kecil Nah, perhatikan pada angka berikut Ada angka 6 Angka 8 Angka 10 Angka 9 Dan angka 7 Manakah diantara angka-angka tersebut Yang merupakan angka paling kecil terlebih dahulu Ya, yang pertama Angka berapa ya? Yang paling kecil Betul, 6 Yang kedua Angka 7 Yang ketiga Angka 8 Yang keempat Angka 9 Dan yang kelima Angka 10 Jadi, urutannya yang paling kecil adalah 6 7 8 9 10 Nah, pada benar Ada angka 7 Dan angka 9 Tira-tira 7 Angka 7 Kurang dari 9 Ya, anak-anak Ya, betul Perbandingannya 7 Kurang dari 9 Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Semoga kalian senang ya Dan semoga kalian semua juga paham mengenai Pembelajaran kita hari ini Bisa saya cukupkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya